Dari topik pilihan berikutnya kami akan mengajakkan Anda untuk menyimak informasi emiten pilihan kali ini masih dari energi pemirsa pertambangan batubara dan uniknya lagi dan cukup mengagumkan juga emiten ini merupakan emiten pendatang baru yang baru saja tercatat di sepekan terakhir di Bursa Efek Indonesia di mana pemirsa kinerja emiten pendatang baru PT. Black Diamond Resources TBK atau KOL cukup mengagumkan di sepanjang semester pertama 2022 perusahaan sukses cetak lonjak pendapatan dan lamba bersih di 6 bulan pertama 2022 hingga ribuan persen Melansir laporan keuangan di laman Bursa Efek Indonesia PT. Black Diamond Resources TBK atau KOL di semester 1 2022 berhasil mencatatkan lamba bersih mencapai 82,39 miliar rupiah atau melesat 1.382 persen dimana realisasi lamba bersih di perjudian sama tahun lalu yang hanya 5,55 miliar rupiah Laba bersih persaham dasar KOL naik menjadi 16,48 rupiah dari sebelumnya 15,77 rupiah Naiknya laba tidak terlepas dari naiknya pendapatan di 367,06 miliar rupiah melonjak 572,25 persen dari semester 1 2021 yang hanya 54,60 miliar rupiah Sebelumnya Direktur PT. Black Diamond Resources TBK Edward Manuru mengatakan perusahaan menargetkan laba bersih tumbuh hingga 3 kali lipat tahun ini Proyeksi laba bersih ini sejalan dengan kenaikan target produksi batu bara di 800 ribu ton sampai dengan 900 ribu ton tahun ini dari produksi tahun lalu yang hanya 260 ribu ton Tambahan informasi, sejak hari pertama melantai di Bursa Efek Indonesia harga saham KOL terus melesat dan serta kira-kira auto reject atas 4 kali Harga saham KOL sudah terbang 204 persen ke level harga Rp304 per unit saham dari harga ketika IPO di Rp100 per unit saham Bahkan pada pertumpuan perdagangan sesi 1 selasa hari ini harga saham KOL kembali arah dengan penguatan 25 persen di level Rp380 per unit saham Di sepanjang perdagangan hari ini saham KOL kembali mengalami auto reject atas dengan mengalami penguatan 25 persen dan Pemirsa langsung saja kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday tradingnya di sepanjang perdagangan hari ini Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Pemirsa dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di level Rp370 dan ini tampaknya level terendah di sepanjang perdagangan hari ini artinya saham KOL lebih cenderung mengalami penguatan Pada pukul 10 mengalami penguatan signifikan di Rp380 menguat di 25 persen auto reject atas dan posisi ini dan level ini mampu dipertahankan sampai dengan penutupan sesi kedua hari ini dan juga merupakan level tertinggi untuk saham KOL pasca tercatat di Bursa Efek Indonesia Kita akan coba lihat ke grafis selanjutnya pergerakan saham KOL di beberapa hari perdagangan terakhir sesudah tercatat di Bursa Efek Indonesia Pemirsa Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda Ya tercatat di Bursa Efek Indonesia di 7 September di level 100 merupakan harga IPO kemudian pada 8 September mengalami penguatan di Rp182 di 9 September di Rp244 di 12 September di Rp304 sementara di 13 September di perdagakan hari ini di Rp380 sampai dengan pembukaan sesi kedua juga di level yang sama auto reject atas kembali dengan mengalami penguatan di atas 25 persen Kita beralih ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat dari sisi valuasi apakah masih menarik atau tidak untuk saham KOL Pemirsa kita akan coba lihat dengan beberapa indikatornya dari posisi pairnya ada di kisaran 47.45 kali PSRnya di kisaran 13.83 kali PBV-nya berada di kisaran 31.45 kali dan PCFR di kisaran 54.07 kali Kombinasi cara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda Kita akan jodoh kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini Kami akan segera kembali sesaat lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!